Polisi, tentara, pekoibang, kritis bisnis, di luar prosesi-proses yang menjanjikan ibu orang akan nyatap gagal atau nil. Jadi teman hidupku, katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku. Lomba Seni Siswa Nasional baru saja dihelat. Sukses sebagai tuan rumah, Kontingen Aceh menorehkan prestasi gemilang dengan mempersembahkan 4 medali. Edisi milenial pekan ini, kita berkenalan dengan 4 siswa yang telah mengharumkan dunia pendidikan Aceh di kancah nasional. Siti Armanisa mempersembahkan medali emas satu-satunya untuk Aceh. Siswi SMA Negeri Modal Bangsa Aceh ini memperoleh gelar bergensi lewat cabang lomba Kriya Putri. Miniatur burung Garuda yang terbuat dari bahan-bahan sederhana telah menghantarkan Siti sebagai jawara. Nah, yang pertama ini adalah merupakan burung Garuda. Nah, burung Garuda ini melembangkan keagungan, keberanian, dan kejayaan. Kemudian, jadi ketika kita melihat ini, maka kita akan berinspirasi bagi seseorang pribadi yang kuat. Kemudian kita pantang menyerah dan burung Garuda ini juga melihat ke arah kanan. Jadi, dalam kita melihat sesuatu, kita harus melihat itu dari perspektif yang positif. Kemudian juga disini juga ada etnik, khas Aceh itu rencok. Nah, dimana rencok ini melembangkan sebuah keberanian pejuang-pejuang Aceh. Rencok ini menghadap ke atas, berarti bahwa rakyat Aceh itu berani orang melawan pilihan jahat. Kemudian juga ada, selain sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai tempat untuk taruh pensil. Jadi, juga kan bambu runcing. Nah, bambu runcing ini juga merupakan senjata yang menggunakan rakyat Indonesia ketika melawan pilihan jahat. Nah, selanjutnya, ini kan juga menggunakan bahan-bahan yang alami, seperti batok, seludang kelapa. Jika kita melihatnya itu seperti tidak penting, tapi dengan kita mengolahnya ini dapat memajukan ekonomi Aceh, dapat meningkatkan sektor ekonomi Aceh dan Indonesia. Seperti itu. Jadi, sebagai siswa, ketika kita menggunakannya dalam belajar, misalnya kita tidak mengolahkan dalam menaruh alat tulis. Ketika kita menaruhnya, kita akan mudah dalam belajar. Kemudian ketika kita lelah saat belajar, kita bisa membayangkan bahwa kita harus bisa mengakar Indonesia, kita harus bisa memakarkan Aceh. Tidak-tidak karya ini. Masih dari SMA Negeri Modal Bangasa, Pocut Arifah Zahrina berhasil keluar menjadi juara dua bidang desain poster putri. Dijumpai di sekolahnya, ia mebeberkan proses kreatif dan makna dari poster karyanya. Di desain itu kan lebih banyak tentang figura. figura-figura yang munculkan-munculan. Nah, lalu gimana kalau saya ajak poster dari si pemeran, si modelnya, di masa lalu, mengajak si anak zaman sekarang untuk berpunyuk-punyukium. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Yang figura pertama ini kan berwarna hitam putih. Nah, hitam putih itu melambangkan dia ini dari masa lalu. Selanjutnya, yang figura kedua berwarna. Yang berwarna ini melambangkan kalau dia berada di zaman sekarang, zaman yang sudah maju. Nah, tangannya itu mengarah ke si tokoh kedua dengan maksud mengajak si tokoh kedua ini untuk mengunjungi dia di masa lalu. Maksudnya, jadi, supaya si anak zaman sekarang berpunyuk ke sini. Imagenasi. Di taman- Di taman lalu, budai pahlawan ujima tergalak. Semua yang tak bisa menunjukan lagi... Membanyak-banyak ujima perubahan banyak. Belakili kami, menginspirasi, berkuatan, kreatif, keseimbangan, Ada lagi Adha Mulyana, penyumbang medali perunggu untuk cabang lomba teater monolog dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh. Siswa yang mengidolakan aktor Reza Rahardian itu pun memainkan penggalan monolog berjudul Tiga Kamar. Yang menceritakan sebuah penyesalan yang dirasakan oleh seseorang. Jadi kan cerita ini dibagi menjadi tiga masa. Satu orang yang hidup dalam tiga masa. Masa dewasa, masa anak-anak, masa dewasa, masa remaja, dan juga masa tua. Jadi masa dewasa ini menyalahkan keputusan yang dibuat oleh masa remaja. Pada saat dia muda tersebut. Satu perunggu lainnya dipersembahkan Jevanya Andreas Manuel Tampu Bolon. Siswa SMA Negeri 12 Banda Aceh yang keluar sebagai juara ketiga untuk cabang lomba vokal solo putra. Perwakilan satu-satunya dari sekolah itu mempunyai disiplin dan motivasi kuat. Baginya menyanyi adalah sebuah hobi. Kalau menurut saya sih, kalau peringkat ketiga itu sangat wah sekali bagi saya. Karena kan, jadi dari seluruh Indonesia, 34 provinsi yang dikirim 68 peserta, itu ya semuanya bagus, cuman tergantung juri. Jurinya, jadi dalam setiap vokal itu bukan hanya dalam teknis saja, tetapi juga ada dalam pembawaan atau penjiwaan lagi. Selamat untuk para jawara. Dari Banda Aceh, di Millenial, Cerami on TV. Selamat menikmati.